Halo temen-temen semua, aku Givina, aku adiknya Bang Luus yang bungsu Pasang kenal ya Hai, nama gue Timot Anantia Gue temen dari siapa ya? Bunda, Luus? Anjing Lumot ya Eh, kita tuh mau bahas apa sih sebenernya disini? Sebagai perempuan, apa yang kalian utarakan di konten ini? Sebagai perempuan yang gimana nih? Sebagai janda anak satu Bangsat, memang anjing Janda anak satu dan perempuan yang belum tahu kerasnya kehidupan Kenapa sih lu menganggap gue belum mengalami kekerasan? Eh, kusak lep-lep-lep Siapa yang menganggap? Itu gue gagap! Itu bukan gagap, belibet Yang gagap, maafi Lu gimana sih? Apa sih? Itu gagal Nah, itu mah belibet Gue juga sering kalau mau baca iklan Makanya Andika Pratama yang Sering dapet Iya, saya yang giliran Aduh, misalkan ini? Gitu Bapak begini-gininya ya? Aduh Aduh Gini deh, kita gak usah bahas yang berat-berat dulu deh Sentai aja dulu Emangnya tadi tuh gak ada yang berat Itu kan yang otaknya kosong kalau nyatuh segini Ini tapi, pandangan aja Pandangan yang berbeda Antara saya yang masih belia dan Ibu ini yang Oh jadi kamu menawarkan diri kamu? Beli ya Beli ya, teman-teman beli ya Gak mulai-mulai Gak mulai-mulai Gak mulai-mulai Gak mulai-mulai Gak mulai-mulai Ya gitu loh Dengan Ibu Timot yang sudah Pengalamannya banyak gitu ya Gue gak akan bilang janda Ya oke, tapi pengalamannya banyak Tapi tuh lu ngomong aja Oh ya, sorry Apa kita bahas yang sebelumnya aja kali ya? Bahas aja bahas ya, papa Apa? Sebelumnya bahas apa? Definisi fuckboy menurut kita masing-masing ya Kalau menurut gue sendiri Fuckboy itu udah nama lain dari playboy sih Tapi mungkin kita artikan aja secara harap ya Fuck itu kan artinya Penetrasi lah ya Ada kejadian penetrasi di dalam suatu hubungan itu Ya udah, hanya Semua gewek Kenapa sih? Gue tuh lagi mikir bahasa yang baik tuh gimana? Bersendama, teriap-teriap Bersendama, berbebanan Iya, anggapannya Cowok ini ngedeketin cewek hanya untuk menggunakannya aja Kasarnya itu ya Untuk nge-fuck sama si boy Iya Iya, bener Bener Ya, gue gue emang laki, betul Iya Kupingku kelu Iya, jadi tuh Ina dulu pernah dideket sama fuckboy Terus Ina menolak ya Iya, karena gue udah tau gitu loh Dan gue merasa Ini sih asumsi aja sih Dan gue merasa kayaknya gak akan ada Komitmen juga kalo dijalanin gitu Jadi mending gak usah aja gak sih? Kalo dari gue sendiri Tadi gue gak mendefinisikan secara harafiah ya Tapi gue lebih kayak ke Gue gak tau kenapa Typical cowok fuckboy yang buat Cewek-cewek itu Yang di tiktok ya Mostly tuh pada suka dideketin sama fuckboy Oh referensi anda tiktok ya Karena aku nontonnya itu aja Iya oke Soalnya aku capek berita terus kan Referensi gue kan dari cewek-cewek tiktok itu ya Kayak cowok-cowok baik bye-bye bye-bye gitu Sedangkan kalo fuckboy tuh kayak Yang hot-hot lah ya Yang fisiknya biasanya hot-hot Akhirnya gue menganalisis sendiri Emang fuckboy tuh kayak gimana sih gitu kan Ternyata fuckboy itu mungkin buat cewek-cewek tuh yang Ganteng ya secara penampilan Terus wangi Ya kan Terus kayak romantis Terus kayak Predictable lah Kayak Karismatik pasti gak sih Biasanya? Gak selalu Gak selalu sih Kalo orang karismatik kan belum tentu dia ganteng kan sebenernya Sebenernya Atasan aja Aku kan gak tau nih Karena aku gak pernah dideketin fuckboy Kalaupun emang mereka deketin mungkin mental Karena tipikal fuckboy Karena kamu punya anak satu Enggak dong Gak kan lu Kalo aku punya anak beapapun pasti mereka liat ke emanya dulu kan Iya Jadi itu ntar Anak gue Lagipun anak gue kan lucu banget mau liat gak Iya Sekalian Ya makanya buat aku tuh kayak Sekalian Sekalian Terus Jadi gitu Jadi kalo buat aku aku gak tau definisi fuckboy Karena aku belum pernah merasakan Dan mungkin kalau pernah ada yang deketin kayak mental aja Karena cowok terlalu romantis itu nggak banget buat aku Cowok yang tiap saat muji juga nggak banget Yang kayak selalu ada di setiap saat aku mau itu aneh Kayak nggak ada celah gitu Kayak nggak ada celah Kayak nggak pernah marah aneh Ya kan? Terus aku mau minta apa selalu diturutin Itu aneh Gitu Jadi kayak to be true yang aku bilang itu Tapi nggak boyang aku temuin itu nggak kayak gitu Nggak too good to be true Mereka tuh malah tipenya yang tarik ulurnya tuh Mereka tau timingnya kapan Jadi kalau misalnya ada cowok Kan ada dua tipe cowok nih Cowok itu kalau ngedeketin ada yang bilang Gue paling deket sama lo nih Sama yang satu lagi nih awalnya mau temenan aja Kayak dia tuh temenan Mungkin beneran temenan ya Cuma ada prospek kali ya Kalau misalnya cocok boleh nih Boleh nih nah kayak gitu Tapi kan itu kita nggak tau dong Dia mau deketin kita atau nggak Tapi kalau misalnya nih dua-dua cowok ini nih Misalnya dia cabut sama kamu Dia ghosting Yang bilang sama kamu dari awal nih Gue mau deketin lo Terus dia ghosting Atau sama satu cowok ini Yang awalnya mau temenan aja Tapi dia ghosting Padahal kamu udah baper nyaman gitu ya Menurut kamu dari dua cowok ini yang fuckboy yang mana? Gak ada yang fuckboy sih Kenapa? Ya Karena ini kan definisi fuckboy kita beda Kalau gue emang definisi fuckboynya tuh yang emang tujuannya untuk keranjang aja gitu loh Tapi kan antara dua ini Berarti anak basket semua fuckboy dong kan? Semuanya keranjang Ya mungkin Gak tau Eh iya juga ya Iya Keranjang Masukkan bola ke dalam Keranjang Keranjang Tapi bisa jadi anak-anak basket kan Kayak identik dengan merasa dia Gue sih nggak tau ya Gue sih kalo itu beda-beda sih Yang nggak harus anak basket juga sih Nggak deh itu Ya udah deh itu Itu beda-beda Beda-beda Aku tuh lupa tau nggak sih Tadi mau ngebahas apa Aku tuh nggak bisa ke distract loh Kan tadi antara dua cowok Kamu selalu ingetin aku Nah ini antara dua cowok Yang satu Yang nge-ghostingin Menurut Tadi tuh Inna Inna kan tadi bilang Fuckboy Inna itu Definisi dari Inna itu Ada yang Yang mengarahnya mau keranjang aja Yang mengarahnya mau keranjang Tapi pakai tarik ulur kan Nah Sebenernya Tarik ulur itu nggak mesti fuckboy bukan? Emang nggak Ini kan cuma Gue nanya Tapi tuh Fuckboy yang gue temuin itu Yang bisa tarik ulur gitu loh Mungkin Fuckboy itu jenisnya beda-beda Gitu loh Mungkin ada yang tubuh tubik lu To be true To be true To be true To be true Crew film Ya 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 Oke 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 Paham 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 Agak kurang ya Nggak di Ini buat konten di Youtube saya Agak di up komedinya Eh ini tuh di Youtubenya Anak state up ya Pressure gitu Pressure banget ya Tolong lah Gitu loh Anak state industri Kadang-kadang lebih parah dibanding ini Ngerti kalian? Terutama saya Ngerti? Mau putus penerang? Nggak 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 Oke kita harus lucu Lucu Oke Ya kalo gak lucu serius aja lah Dan gak di lucu-lucuin Iya Tadi Tadi oke Berarti jenis Berarti kita menemukan hal baru nih Kalo fuckboy itu sebenernya jenisnya macam-macam Mungkin ada yang tipe misterius yang kayak gue temuin Ada yang tuh gue tuh be true kayak Iya Yang aku temuin Gitu loh Tapi sebenernya fuckboy itu perilaku yang menyimpeng apa nggak sih? Enggak lah Itu cuma habit aja Oke it's a habit Bukan habit Hah? Mereka gak bakal jadi fuckboy kalo gak pernah disakitin Masa? Yuk sini Itu fucknya baru ya Gak ada fuckboy yang tiba-tiba muncul tiba-tiba lahir pengen ngewein rahim ibunya sendiri Gak ada Fuckboy itu terbentuk karena sakit hati Oke Berarti mereka Dan merasa bisa mengisi kok kosongan hati mereka dengan ngewe Oke Ya make sense sih Emang gue selalu make sense Bisa juga sih Sama make love sama bunda Tapi kalo kayak gitu harusnya kita ngeliat dari sisi lain dong Kita harus empati dan bersimpati kepada fuckboy Sedangkan kita benci Nah biasanya itu yang digunakan Aduh Kamat nggak sih lo? Jadi itu yang digunakan maksudnya dia pake trik itu supaya kita bisa simpati gitu Iya Maksudnya tuh itu Terus Ya kalo menurut Ya ini balik lagi ya Karena tadi topik kita itu Ini perilaku menyimpang apa nggak? Itu tuh baru sih buat gue baru sadar Itu gue juga sih sama Gue udah kayak gitu dari awal ya buat anjing lu ya Jadi menurut AA tuh Fuckboy itu perilaku yang menyimpang atau nggak? Enggak itu Enggak kan? Itu cuma Produk Produk dari masyarakat Bener-bener Dan gue pun menyetujui sih Maksudnya masalah Tapi gini Once you are a fuckboy Apakah akan jadi fuckboy selamanya? Enggak anjing gue baru fuckboy Sekarang enggak Tahi lu ya Bangka banget tuh fuckboy Bro gak semua hal yang Di masa muda gue gue ceritain karena lu belum mampu mencernanya Oh jadi Jadi menjadi seorang fuckboy itu suatu kebanggaan? Dulu iya Oh iya Ya gitu Berarti itu Itu salah satu pride yang didapatkan oleh fuckboy Kenapa mereka sangat senang menjadi fuckboy Terus lu pamerin di tongkrongan ya? Betul Jadi tiap lu abis ngewe sama cewe lu pamer di tongkrongan? Enggak semua tapi pernah Oke Oke Berarti itu pride ya Ini ciri-ciri juga termasuk ya berarti Ciri-ciri fuckboy tadi pertama apa? Kalo ada pertanyaan langsung cross-checknya ke laki-lakinya di belakang sini Ya yang pertama Jadi fuckboy itu Dia pernah mengalami Kesakitan Atau trauma Eh bentar Traumanya dalam cinta atau ada hal-hal lain? Pasti dicinta Dia pernah berjuang sepenuh hari tapi gagal Tapi tetep dikhianati Jadi yaudah gue jadi Dan mungkin saingan dia dia kalahnya sama cowok yang brengsek Jadi yaudah gue brengsek aja sekalian Iya bener-bener Ada sih temen gue yang kayak gitu Terus dan yang kedua Itu dia punya pride Untuk memamerkan korban-korbannya di Di tongkrongan Tuh Ada lagi enggak Kak? Spill the tip Ini konten lu anjing Ya kenapa kita diomelin dulu Ya kan pergaulan kita enggak suini Iya iya Sekali lagi saya kan masih belia nih Kalo kata bang saya Saya tuh belum tau kerasnya dunia gitu loh Ya gue kan disini sambil belajar juga ya Kak Dan ini pun Coba timur pasti beda tuh Apaan nih? Eh tapi kalo ngomong-ngomong masalah keras hidup nih Iya 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 Itu tuh Emang kamu belum pernah banget disakitin sama cowok? Pernah Kak Makanya maksudnya gue sebel ya abang gue ngomong Gue tuh belum pernah merasakan kerasnya dunia gitu Hei gue jadi SPG pernah Susah juga Oh susahan kamu ya daripada aku ya Maksudnya itu gak pernah segitunya loh Jadi SPG Giorno pernah dia? Pernah gue Setahun? Engga Engga selama itu 3 bulan dong 3 bulan Terus Dapet uang jajan yang sangat minim Tapi gue bersyukur banget sih Itu pernah Gue di sekolah Anggepannya orang-orang tuh pada jalan-jalan Main-main Gue gak bisa Gue selalu harus pulang ke rumah Karena gue nongkrong gak ada duit Wow Itu gitu lah Ya maksudnya Kenapa sih? Sebenarnya udah dianggap beli ya Itu hanya karena gue bungsu kali ya Eh us dia minta dibeli lagi us Beli ya? Dia ngomong beli ya terus Beli ya? Mampus lu mampus Jadi kalo misalnya ngebahas masalah kerasnya hidup Mungkin Ina kerasnya sebatas Gue masih keras yang Mau budaya Nyadu jajan gak punya Akhirnya gitu ya Gue masih yang masih tahap itu lah Kalo lu pasti Lu udah pernah belum digebukin sama pacar? Lu langsung Lu langsung Wah timut dong digebukin suami Udah buka Mantan suami Oh itu mantan suami kan? Tapi setelah itu aku deket sama cowok juga kayak gitu Jadi kayak Gak tau ya Oke Berarti kamu itu Kamu mengaku di awal Kamu gak pernah disakitin Gak pernah diselingkuhin segala macem tuh gak pernah Gak pernah diselingkuhin Gak pernah selingkuh Tapi ditabuk Tapi ditabuk Gitu ya Oke Jadi Nah itu loh Sebenernya gini Gak tau ya Aku Kenapa Aku setol itu Ternyata aku tuh gak tau loh Aku cuman punya perasaan kayak aku takut Jadi gini Di saat Aku tuh bukan Aku gampang suka Tapi sayang tuh Susah banget Sulit memberikan Kalian kamu ngerti kan? Kamu juga kayak gitu kan? Nah jadi Sekalinya aku dapet cowok Terus Kalo aku udah bisa sayang banget sama dia Itu artinya dia udah sayang banget duluan sama aku Aku baru bisa ngebales kan? Nah Ternyata Waktu pas deket ini Aku Berani Apa ya Berani percaya kalo ada orang yang sayang sama aku Dengan sikapnya dia ke aku Akhirnya aku Feedback dong Sayang balik ke dia juga kan? Hmm Tapi ternyata Di saat aku sudah memberikan Sepenuhnya ketololan aku Kalo udah sayang sama orang Dia ngerasa Powerful Dia ngerasa kayak Dia superior Dan dia memiliki aku Sepenuhnya Dia merasanya kayak gitu That's why dia akhirnya ngerasa Itu dia berhak Kalo dia marah tuh Fairbally abused Sama physically Hmm Nah Kenapa aku pada saat itu gak ngelawan? Pertama Karena sebelumnya aku pernah punya pengalaman itu kan Sampai aku akhirnya pisah Nah Jadi aku tau nih Kalo semakin gue defensive Mati gue Semakin parah Hmm Semakin dia emosi Semakin dia Agresif Agresif Nah That's why akhirnya aku lebih milih untuk dia Tapi ternyata kedieman aku itu Dianggapnya Lemah Hmm Gitu Gitu Jadi Sampai pada akhirnya aku bisa lepas dari dia Itu Karena kayak yang Orang tuh kalo udah kayak gitu Dia ngerasa Aku salah sedikitpun Dia berhak untuk Ngata-ngatain Kayak gitu kan Nah jadi Satu momen dimana Hal kecil aja tuh Dia pasti bakalan ngata-ngatain aku Contohnya gimana? Kayak ngatain aja gitu Kayak sampe ngatain pecun segala macem Padahal tuh hal-hal yang sepele Masukku yang Hal sepele-nya Hal sepele-nya tuh Kayak Hal sepele-nya misalnya nih Aku posting di Instagram Kan suka ada cowok-cowok kan Comment gitu kan Terus aku kadang-kadang suka ngebales aja Ya udah sih ngebales aja Atau gak akan kenal juga gitu kan Terus Aku dibilang genit Aku dibilang pecun Aku dibilang kayak Ngurahan Kayak gitu loh Ngerti gak sih? Sebenernya tujuan kita kan bukan itu ya Nah Akhirnya sampe di satu titik aku Kebetulan dia dinas ke luar kota Dua minggu Kalo gak salah jadi aku gak ketemu sama dia Dia potong rambut Aku bilang aja Aku gak suka potongan rambutnya Langsung lah dia bilang Maksud lo apa? Pokoknya dia kasar Disitulah momen aku kayak Udah gue putusinnya disini nih gitu Karena gak ketemu Tapi ketika itu Kamu pas dia balik lagi ke Mungkin ke Jakarta tau Rumahnya yang Mereka tuh tipikalnya gini Kebanyakan ya Aku tau ya Mereka tuh abis mukulin cewek Abis Nge Apa nyakitin cewek Kayak gitu Fisikly ya Mereka pasti akan minta maaf Minta maaf Jadi Lain victim juga gitu ya Setelah menjadi terserah Iya Psikopat sih aku bilang Dia tuh kayak punya Pribadian Ganda Ganda Mungkin itu bukan ganda Bukan Pribadian ganda Tapi Apa ya Dia tuh Berbuat seperti itu Cuma karena Manipulatif gak sih? Manipulatif Manipulatif Benar bisa Jadi ini Dia takut Setelah ntar ama elu Terus ntar diomongin jelek Terus dia gak punya cewek lagi Siapa-siapa lagi Iya Jadi dia nyarinya Udah lah kamu aja Jadi walaupun dia nyakitin kamu Dia mau mempertahankan kamu Karena dia tau Abis kamu nih Kayaknya gak ada lagi dia yang mau sama gue gitu Iya bisa jadi kayak gitu Soalnya Ini kalo kalian tau ya Kan ada tuh Beberapa artis yang Speak up juga Finally di Youtube Cerita tentang Fisik relationshipnya Yang Abusive banget gitu Kan dia cerita tuh Dan sebenernya tuh Hampir sama kayak kamu gitu loh kak Cowoknya tuh Nyakitin Tapi ujung-ujungnya minta maaf Dan janji gak akan gitu Lagi-gitu lagi Dan cewek kan punya simpati Dan empati yang tinggi Bener-bener Dan satu lagi yang aku perhatiin ya Orang-orang kayak gitu tuh Beraninya sama kita doang Kayak gini Mereka tuh berani ngakuin itu tuh Di ruangan tertutup Kayak misalnya di mobil Atau di rumah Yang kayak orang lain tuh gak tau Dan tapi kalo misalnya dia keluar Dia tuh jadi orang sangat pengecut Sebenernya emang mungkin orang Iya Kayak Kayak apa ya Mungkin ada Psikologisnya dia terganggu mungkin ya Gak ngerti gue Jadi anggapannya Kalo di dalam komunitas masyarakat tuh Dia sebenernya pengecut Tapi ketika sama kamu yang Tau kamu nunduk sama dia Dia merasa superior Makanya Betul Berani Ngapa-ngapainin kamu Sebenernya aku juga bukan nunduk sih Cuman ya itu tadi Aku takut Ngerti ya Aku soalnya pernah melawan Tapi yang ada aku dilempar ke tembok gitu Aduh Udah kayak anime gak sih? Lu jadi fans of the wall dong Timut on the wall dong Timut on the wall dong Timut on the wall Eh cicak dong Eh 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 Kan maksudnya Kurang Jangan dilanjut makanya Sorry sorry Maaf ini tuh Saya lupa kalo ini kontennya Us Iya Oke Berarti Itu kan jatohnya toxic relationship ya Oh iya bener Terus tadi pas kita live itu Sempet ada yang nanya Lebih baik mana sih Eh lebih parah mana sih Fairbally abuse Atau physical abuse Lebih parahan mana Menurut kamu gimana? Parahan ya? Hmm Sebenernya parah itu relatif Sebenernya parah itu relatif Tapi kalo ditanya parahan mana Saya gini Jujur aja kalo gue sih gak munafik ya Gue kalo lagi marah Emosional banget Dia bener-bener menakutkan kesalahan Gue pasti fairly abuse juga Kayak misalnya gue pasti ngatain anjing Itu udah pasti keluar Anjing, babi gitu udah pasti keluar Tapi Yang namanya orang emosi itu Kan bener tadi Ada yang bilang katanya gak ada batasan ya kan Tapi Batasan itu bisa dilihat Dari gimana cara kita ngontrol Emosi kita Di saat Situasi tertentu Kayak misalnya Gak mungkin dong Aku di depan orang-orang Marah sama kamu Di depan Sahrul Di depan Neu Aku ngata-katain kamu perek Gak mungkin kan Tapi kalo misalnya kita lagi personal Misalnya kita berantemnya Dan kita udah sedeket itu Aku pasti berani kayak Anjing lah ya pecun banget Gitu pasti berani kan Nah Jadi kalo menurut aku Fairbly abuse Pada Apa ya Konteksnya mungkin Gak Gak terlalu Buat aku sih ya Itu gak terlalu keliatan Masih masih Oke gak terlalu keliatan Kalo misalnya udah Tapi mostly Rata-rata cowok itu Kalo udah fairly abuse Yang udah super Biasanya dia akan Transisi menjadi Physical abuse Biasanya sih udah satu paket Dari Fairbly Abuse Lo akan merambat ke Physical Abuse Tapi gak semua sih Gak semua Kayak gitu Tapi kan biasanya Cuma kalo parahan Aku Cuma menurut gue Kak Fairbly Abuse juga gak bisa diremehin gitu Karena temen gue sendiri ada Sebenarnya Fairbly Abuse di Relationship kan Di relationship gitu Gue inget banget temen asrama gue Dia tuh dikatain Pecun lah segala macem Hanya karena hal sepele Kayak gue dong Ya udah deh Terus disitu Kita kan sebagai temen Cuma bisa nemenin doang dong Kak Karena Ya gimana kita Kita doang ngomong Udah lah Gak usah sama dia lagi Udah lah Daripada lu nyakitin diri sendiri Mending Gak usah Tapi kan yang namanya dibutakan cinta Balik lagi Enggak kok Dia udah minta maaf Dia akan berubah lagi Dia gak akan kayak gini-gini lagi Tapi End up nya Tetep aja gitu Kayak di lingkaran setan Iya iya Minta maaf Berantem Ribut lagi Dan dia tuh nyampe Nyakitin diri sendiri Kayak jambak-jambak rambut Jadi dia jatohnya kayak Self harmless Iya Karena dia ngerasa Worthless banget Kalau cowoknya itu Ngatain dia gitu loh Karena anggapannya nih Mungkin ya Itu sebenarnya doktrin tau Itu doktrin dari cowoknya Supaya cewek itu ngerasa Gak ada yang cinta sama dia Cuma cowok itu doang Cuma cowok itu Iya Dan dia ngerasa dia berhak Untuk ngapa-ngapain nih cewek Karena lo gak ada yang sayang sama lo Cuma gue doang Yang mau sama lo tuh Gue doang gitu Itu doktrin Ini terserah sih dalam hubungan Mau dibiasakan ngomong kotor atau enggak sih Terserah Tapi kalau gue pribadi Gue membiasakan untuk gak ngomong kasar Tapi kalau misalnya kalian ada Merasa dengan ngomong kasar itu Itu udah kebiasaan Tata dan Masa posnya gak apa-apa Gitu Kan Vina tau Gue sama bunda Sering bercanda-bercanda gitu kan Karena gue takut Misalkan kita sama-sama lagi Marah Marah Lagi berantem Kita bisa rilis kesitu Tapi tetep Dengan poin pembicaraan Yang kadang-kadang Kalau misalkan kita sama pasangan Kita verbally abuse Nanti Poin yang kita obrolin Malah Ilang Jadi ngomongnya Kok lo jadi kasar sih Bener sih Bener-bener Itu mungkin akan Kejadian sama gue Gitu loh Maksudnya semua pilihan Karena lo gak biasa kayak gitu Maksudnya Pada akhirnya semua pilihan Ada resikonya kan Kalau misalkan lo memilih Untuk yang gak ngomong kayak gitu Ya lo harus jaga Bener-bener jaga Ketika lo sama pasangan lo Ya lo gak Gak ngomong kasar Jadi sebenernya tuh Pilihan sih Tapi Terima konsekuensinya juga Di antara pilihan itu Kalau misalnya kita ada di posisi itu Gimana kita keluarnya Oh bener Bagaimana menyikapinya juga Gimana keluarnya gitu Mungkin kalo Gue ya Karena mungkin gue pernah ya Gue selalu mencari celah Di saat Karena gue tau nih Ini orang pasti bakal marah Hal-hal sepele Ya kan Bikin Hal sepele itu tuh Jadi besar Sehingga dia tuh Jadi kayak ngerasa Ya juga ya Kenapa gue mesti marah Ya itu Itu tuh kayak poin Jadi ketika lo dimanipulatif Manipulatif Balik aja Udah pasti kayak Mengungkapkan kayak Maafin aku segala macam Aku tadi stress banget Aku cuma sayang sama kamu Aku gak mau kamu kenapa-kenapa Gitu kan Biasanya kata-katanya kayak gitu kan Nah itu Ya itu yang susah tuh Kalo cewek udah buta Untungnya pada saat itu Aku gak buta-buta banget Aku cuma selalu mencari cara Gimana supaya bisa gue lepas dari dia Jadi kamu logika masih pake ya Itu sih Aku gak setelor itu Walaupun mungkin bisa dibilang Kalo orang liat ya Bucin gitu ya Tapi sebenernya Mereka gak tau apa yang aku pikir itu Sebenernya Biar gue tuh kabur dari sini gitu Saran kamu nih Untuk orang-orang yang pernah Merasakan di posisi Kalo yang udah pernah Bagus dong Udah keluar berarti Eh iya deh Yang sedang Yang sedang Sorry dong Oke Yang sedang Gitu Tapi bingung keluarnya gimana Dimoto lo kasih Sarah yang bener Ini emang bener Gua relate Itu tadi aku bilang Jangan per Eh gini Yang pertama Jangan Percaya 100% sama yang dia omongin Kayak misalnya Dia bilang Gak ada yang sayang sama kamu Selain dia itu bohong Itu banyak banget orang yang care sama kamu Tapi kamu aksesnya ditutup Kenapa? Karena dia malu kalo misalnya Lo ceritain Keburukan si cowok ini Betul That's why Lo jangan takut untuk cerita sama orang Bodo amat mau diem-diem Mau lo akhirnya bakalan ketahuan Lo bakalan diapain Jangan takut lo untuk cerita dulu sama orang Ya tapi lo pilih-pilih juga orangnya ya Hati-hati nih Kadang-kadang orang-orang kayak gitu Punya antek-antek nih Kak kadang-kadang tuh korban yang Kekerasan kayak kamu gitu Dia tuh sering menarik diri Dari Eee Si Rekelnya gak sih? Oh sorry Habis itu timo tuh gue tarik Nah ini makanya gue disini sekarang Maksudnya Kadang-kadang kan ciri-cirinya tuh Orang yang mengalami kekerasan tuh kayak gitu Dulu gak sih? Dia tuh gak mau nyeritain masalahnya Karena dia ngerasa orang lain tuh gak tau posisi gue kayak gimana Mungkin itu yang bikin orang tuh segan cerita Ke kita gitu Ada, ada Ada perasaan kayak gini Gue Kayak gini loh Misalnya aku disakitin sama pasangan aku ya Pengen banget cerita Tapi aku gak pengen kamu ngejelekin pasangan aku Oke Nah jadi kayak Relate itu relate aku Relate kan? Jadi kayak aku tuh cuma pengen ceritain doang nih Kayak gue pengen mengungkapkan Tapi aku gak butuh Gak butuh saran kamu Nah si gue cuma butuh didengar Aku gak butuh kamu yang ngomong Eh anjing banget cowok Gak perlu Nah kadang-kadang ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan realita Makanya kadang-kadang kita cerita sama orang Akhirnya dia ngejelekin pacar kita gitu Atau pasangan kita Dan saya enak jidat ngomong Yaudah sih putusin aja Yaudah sih tinggalin padahal gak ngeliat simponnya kayak gimana Kayak gue aja gitu Yang tadi gue bilang Sebenernya di otak gue tuh pengen keluar banget Tapi orang-orang kan pasti mikirnya kayak Eh bego banget sih lo ngomong masih lama Kedua Harus berani sih Gini gini Kita harus minta Di saat dia bikin lo ngerasa Lo tuh orang yang paling terkucilkan Ya Lo harus bisa Self love Nah itu yang gue bilang kan Maksudnya kayaknya Di saat Sampai di titik Dimana Lo udah bisa mencintai diri lo sendiri Lo akan benci banget sama tuh orang Nah itu bener kok Maksudnya Self rescue Kayak udah otomatis aja Lo menyayangi diri lo sendiri Dan ketika lo udah di tahap itu Lo akan tau Oh nih orang kayaknya di hidup gue cuma Gak ada gunanya nih Buat apa juga Lo akan segampang itu kok nge-cut off orang se-toxic itu Karena kan sakit Jatuhnya di kita juga ujung-ujungnya ya Tapi orang yang gak sayang sama diri sendiri Biasanya malah denial gitu Yang susah itu sih sebenernya Karena kadang-kadang si anjing ini Suka bikin kita itu benci sama diri kita sendiri Iya Iya Betul Itu bener kok itu Itu bener Kalau gue gue tuh ngerasa lo tuh Lo tuh tidak berharga Kayak gak berharga gitu That's why makanya Bikin si cewek ini jadi tergantung sama doi gitu Kadang-kadang Nah itu sih yang susah Tapi emang butuh kekuatan sih Kayak harus Kekuatan Keberanian Ilmu juga Ya gak sih Kak Banyak Ya kalau misalnya lo orang beragama mungkin bisa juga sih berdoa Dan Tapi mungkin ya kalau Mungkin ya kita gak ada yang tahu Ada yang kasusnya tuh lebih parah Ada blackmailing segala macem Kan kita gak ada yang tahu nih Di suatu hubungan misalnya si ceweknya itu emang Udah mau nge-cut off aja Tapi si cowok ini gue punya nih sesuatu yang Foto Google Ya emang Oh iya 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 Kayak misalnya itu Gitu loh Itu kan susah ya Gini Ya ngerti aku maksud kamu Sebenernya gini Eee Kita tuh sebenernya punya kunciannya dia juga Cuma kita ketutup Karena udah takut Karena udah takut Udah segala macem Sebenernya kita juga bisa lebih pintar Makanya dari itu yang gue bilang Jangan percaya satu persen sama apa yang dia omongin Kita harus tetep bisa mikir Sepinter-pinternya tupai Meloncat Meloncat Jatuh juga Nah kayak gitu loh Itu tuh pribahasa yang sangat relate Dengan kehidupan kita Kayak Mau sepinter-pinter apapun si anjing ini Mau jerik-jerikin kita Kalau emang kita punya power Kita pasti bakalan nemu udah celahnya Oke berarti biasanya Hubungan seperti itu kan Ketriggernya itu dari bucin ya Ya gak sih Awalnya bucin dulu Awalnya bucin Dari bucin Mungkin ternyata kita Lebih menyayangi pasangan kita Dibanding diri kita sendiri Bisa jadi terjadi hal demikian Itu warstrasnya Terus Gue sempet kepikiran sih Supaya gue gak jatuh di lubang yang sama Gimana ya cara Gue ngontrol diri Supaya gue gak terlalu bucin sama orang Tapi semakin kesini gue sadar sih Prasanto gak bisa dikontrol Susah sih Susah gitu Ya mungkin memang kita harus menjalani gitu Jadi kitanya belajar Dan tidak seperti itu lagi Ya gitu-gitu aja terus hidupnya Ya gak sih kak? Keren juga lu Bahkan ketemu orang yang cocok pun Ya bukan berarti gak ada masalah Bukan berarti gak ada masalah Yang jadi masalah kan ketika Lu ketemu orang yang cocok Terus lu expect Semua hal terbaik Akan sempurna Hidup lu akan sempurna Bener Terjadi sama bunda Ya maksudnya aku walaupun Baru Pengalaman sakit hati tuh baru sekali Tapi menurut aku tuh membekas banget Bahkan nyampe Aku kadang trauma nih dulu-dulu gitu Tapi kayaknya kalo ngedenger cerita orang lain tuh Gue terlalu lebay deh kalo Gue menganggap Kejadian itu tuh Membuat gue trauma gitu Kayaknya enggak deh gitu Dan gue gak mau menutup diri gue lagi Untuk Ah gue gak mau sama orang ini Gue gak mau orang itu Kayaknya gue mending jalanin aja Kalo ketika gue suka Yaudah deh jalanin aja gitu Kalo memang sakit Yaudah mungkin emang Kalau punya gue sakit gitu Mau gimana Hidup tuh gak akan bisa Cara satu-satunya Jalanin aja gitu Cuman kalo misalnya Ya jangan tol-tol banget juga Kalo misalnya udah ada Sinyal-sinyal gitu Dia Pokoknya tetep Sayang sama orang Tetep ngambil resikonya Tapi tetep Pakai rasio Pakai rasio Pakai logika Pakai logika Bener Jangan terlalu emosional nih perempuan Tuh Karena gue juga pernah Berada di posisi yang seperti itu Terlalu emosional Jadi Kadang Ngerasa bego aja gitu Kadang emang bego ya Kalau cewek Terlalu emang Terlalu 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 Ya udah gitu Ya udah Gak maksud gue ini Kalau cewek emosional tuh wajar lah Cowok juga wajar Cowok juga punya perasaan emosional Cuman Ya itu yang tadi gue bilang Sebenernya bukan masalah emosionalnya sih Yang di Atur ya Tapi Kita harus bisa ngontrol gitu Di saat kita emosi Kita harus juga lihat Situasinya kayak gimana gitu Kayak misalnya yang tadi aku bilang gitu Kalau misalnya lo emosi, emosi tuh wajar manusiawi gitu Lo aneh kalau misalnya lo gak marah gitu, aneh gitu Tapi harus bisa ngontrol gitu situasi Yang pertama ya, lo baru pacaran aja Masa lo mukul sih gitu, emang lo siapa gitu Itu anak sama nyokap bokapnya juga belum tentu dipukul Pun kalau emang dipukulin sama orang tuanya yaudah orang tuanya kan yang hidupin Orang yang hidupin lo siapa Kalo cowok-cowok sih gitu ya Kalo cewek ya itulah, kalian tuh punya pride yang cukup tinggi kok Jadi cewek, aduh tolong ya Cowok itu gak cuma ada yang di depan mata kalian doang Ini kanan kiri, depan belakang tuh banyak banget Jadi kalau misalnya ada yang bilang lo tuh gak ada yang mau lagi selain si cowok itu Buktinya gue nikahin bunda walaupun bunda pernah mengalami hal itu Ya kan bunda hamil Ya prosesnya begitu Ya karena rasa sakit hatinya terlalu dalam Sehingga saya harus buang dalam gitu Eh tapi bener itu Ini bukan trauma gue gak sayang sama orang ya Tapi gue trauma ada orang bisa sayang sama gue Takut gue Hah? Karena gue gak percaya, gue gak percaya nih orang bakalan sayang sama gue Jadi gue takut mengeluarkan sayang gue yang segitu besar ya Walau gak masih nangan-nangan diri Itu yang bikin trauma yang paling bahaya itu sih Kayak kita jadinya ngeblok orang yang bisa sayang sama kita gitu Padahal sebenernya gue gak tau itu orang beneran tulus atau enggak gitu Tapi jatuhnya di gue nya sendiri, gue nya jadi insecure Oke deh Oke deh kalau begitu kamu ada saran-saran lagi gak untuk wanita-wanita di luar sana? Mudah sih, mudah-mudahan sih kalian bisa lebih kuat dari gue ya Dan bisa berpikir lebih logis Sebaiknya jangan sampai kayak gue udah nyemplung dulu Baru berusaha untuk ngerayat ke atas Harusnya bisa pakai penting Sebelum nyemplung udah tau Kayak kita nih udah cerita kayak gini Tapi lu masih bertahan-bertahan aja Apa mungkin? Itu kan bagian anak anda Tapi terima konsekuensinya ya Gitu Sekarang tuh udah dimudahkan buat cewek yang kena kayak gitu Apa? Gimana? Ikut lembaga-lembaga gitu? Bukan Perlindungan wanita bukan? Bikin akun alter Oh second account Bikin second account, bikin akun anonim Buat nyebarin aib suaminya itu Atau pasangannya itu yang abusive Terus spill the tea on the twitter That's work Oh iya bener Nah itu tuh kalo mau pakai caranya bangun Oh silahkan Tapi intinya aku sih cuma mau ngingetin buat temen-temen di luar sana Sebelum mencintai orang lain Mencintai diri sendiri dulu Pokoknya jangan takut deh Yakin aja Kalo sepandai-pandai tupa itu pasti bakalan jatoh deh Dan kalo kamu baik Jodohnya pasti orang baik kok Gue percaya itu Ya 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 Kayaknya ini ya Tidak setuju ya orang orang ini Kalo gua sih setujunya gitu Gua setujunya gitu Karena pada akhirnya jika emang itu pasangan lu adalah pasangan yang baik Itu mungkin gak keliatan di sekarang gitu Emang iya Itu rejekian-rejekian aja kali ya Iya Dan itu gak ada orang baik itu gak ada nak Cuma Nabi Muhammad doang Betul Gak ada Gak ada Mau sebaik-baiknya orang ya 5-10 tahun kemudian akan muncul Nah itu sekarang prosesnya lagi Kita bisa menerima tau gak Udah gitu loh Ya udah deh aku yang belia-belia ini Aku diam saja Aku juga masih belia kok Tapi pengalaman aku lebih banyak aja Iya Iya Tapi terima kasih ya Kak Timut aku jadi belajar Ya makasih aku jadi ada tempat buat ceramah Bukan curhat ya Cerah Yaudah guys gitu aja ya obrolan-obrolan kita Kita malam ini Sampai ketemu di lain waktu Sampai ketemu di lain waktu Sampai ketemu di lain waktu Dan di lain tanggal Gak tau kapan Gak tau kapan Gak tau kapan Kita obrolin dulu Kita obrolin dulu Dadah Dadah Dadah